di arena 24-24 katakan gaspol apanya di gas? apanya? manue seminggu itu jangkrik pagi berapa? tujuh-tujuh kalau oh cacing kalau cacing kita biasanya per minggu per minggu paling di antara kamis atau jumat antara itu kamis dan jumat cacing merah kan? cacing tanah itu hampir semua burung kita main cacing malah saya kalau keroto buat masteran beli keroto sawgokan itu buat masteran buat beranjangan, buat ciblek, buat yang lainnya itu koning biar selalu kacor masteran kalau kita masteran wajib disini aja minimal ada 10 ekor masteran jangan lupa subscribe channel arena24 like, komen, share kok mana sih? kok yuk dong harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pasukan jenggot berkah apa kabar? alhamdulillah bang johan memasuk video sampai cukur rambut bro masing itu habis keramasin jenggot kerimbat kerimbat jenggot bang surya yang mau kita bahas dalam video ini adalah yang burung dibelakang kita namanya santang santang baru sekali mabung burung muda bisa main di kelas diwasa siap faktor apa sih yang bisa menunjang santang niko? karena gini burung muda itu banyak teman-teman itu agak sulit membuat stabil ini berarti rutin juara kan? rutin stabil 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 hitungannya apa nih resepnya? apakah memang santang ini indukannya udah juara temahnya? atau memang rawatannya? kalau masalah santang bukan dari indukan juara bukan dari terah mewah lah kita dari awal kan bilang memang kalau disini tuh kita bicara burung obyokan kasarnya kita cuma nyortir istilahnya baca katuragan feeling kita rawat katuragan dan feeling itu kan perlu apa ya? effort lebih ketika kita merawat burung jadi kita mempunyai apa ya? perasaan yang kadang-kadang memang membawa arah kita oh ini loh ini loh gitu ya usia berapa santang udah mulai bisa dia di usia kurang lebih di 8 bulan rata-rata burung kita di usia 8 bulan udah kita cobain coba di kelas muda? kelas muda sekarang udah berapa bulan? ini kalau urakan sekali ya setahun setengah lebih sedikit setahun setengah? kurang lebih dari awalnya om yokan? iya burung-burung sortiran harganya berapa? burung-burung sortiran yang dari awal kita bicara di sini ya di harga Rp25.000 sampai Rp2.000 sampai Rp5.000 di antara itu dan akhirnya sekarang Rp18.000.000 gak dijual? gak dijual terakhir itu Rp18.000.000 plus NMAX second tahun 2020 aslinya tawaran terakhir Rp18.000.000 sama NMAX tahun 2020 NMAX kan agak lumayan kok gak mau? ini kan dia cuma Rp25.000.000 kita yakin walaupun dia nanti belum ada yang Minang kita kan mengangkat nama tim juga oh iya sambil berjalan duitnya aja ya gak perlu motor ya tapi kalau ada Rp25.000.000 kalau untuk saat ini gas saat ini lho ya? iya perawatannya santan seperti apa? sangat-sangat simple kalau kita kan diusahakan rawatan sesimpel mungkin biar kan kadang orang kantoran tuh hobi juga murai kan kadang jemuran dia kurang mandi apa kurang nah kita nyarinya untuk ke arah situ juga jadi kita terapi burungnya itu yang segampang mungkin dari awal sudah seperti itu? iya kita terapi gampangnya seperti apa? dalam artian ya kita hanya main jangkrik toh efnya jemuran juga gak wajib terlalu lama pengemunan juga gak jadi kewajiban yang penting kita continue kelebihannya juga cakep pak burung ini ngelawan muda berani tua juga berani jadi kelas muda kelas dua misaloh siap tapi kedepannya ini bakalan nanti nampilnya di dewasa terus iya berpada ya ini kan lalu ya benar ini kan lalu nah ini kan udah mau lagi insya Allah ke dewasa terus hari Senin sampai Sabtu pola makannya apa? karena kata-kata kita hari Minggu itu mau lomba sama mau lomba mau harian sama oh gak ada persiapan khusus paling kalau kita mau melomba hari Minggu di Sabtu sore mandi enggak Seninnya sampai hari Sabtu apa aja? jangkrik toh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat? seminggu itu jangkrik toh pagi berapa? tujuh-tujuh kalau oh cacing kalau cacing bisa kita biasanya per minggu satu per minggu paling seminggu sekali? seminggu sekali apa? di antara Kamis atau Jumat antara itu Kamis dan Jumat cacing merah kan? cacing tanah cacing tanah itu hampir semua burung kita main cacing per minggu paling kita lihat kondisi burung paling di hari Minggu jangkrik ditambah? enggak standar Pak jadi kita harian tujuh-tujuh melomba Minggu berangkat yang penting kalau ini kan karakternya H-1 mandi sore tapi jangkrik tetap tujuh bawa ke lapangan nanti dua sesi si mau main paling kita lihat cuaca kalau terik kayak gini dua atau tiga jangkrik cukup pas nyampe lokasi? dua sesi mau main dua sesi mau main? iya katakan ini mau main ke sesi berikutnya? paling nambah satu tambah satu terus gini setelah dia pulang lomba masuk ke ramah banding enggak? enggak wajib bisa besok paginya oh enggak wajib enggak wajib simple simple pengemunan tetap dilakukan pengemunan tetap tapi enggak ekstrim ibaratnya kalau bahasa ininya sedapatnya gitu semau nyalah semuanya orangnya soalnya karakter burungnya emang fighter sih dia gayanya gimana? kalau ini konsep tapi satu titik cuma geser satu titik di tangkringan atas enggak sujud kalau ini menurut Bang Johan dan Bang Surya ini tingkat kekerasan suara volume dari santang ini ada di biasa sedang atau istimewa? hitungannya kalau bahasa di murahnya tembus ya tembus lapangan? tembus ya tembus ya yakin tembus pasti ya? pasti mainnya amat materi untuk kelas lomba mumpuni siap komplit lah bahasa bahasa sombongnya komplit soalnya gini kayak ini kan ini settingan harian ini kan belum kena jangkrik sore nih burung biasa aja dia kena jangkrik sedikit aja berubah langsung gitu enaknya kalau burung di settingan dasar keroto enggak? malah saya kalau keroto buat masteran beli keroto sogo kan buat masteran buat beranjangan buat ciblek buat yang lainnya itu koning biar selalu kacor maskeran gitu maskeran wajib disini aja minimal ada 10 ekor maskeran nah masalah maskeran ini kan disini kan banyak misalnya dia pindah juragan di santan perlu enggak masternya tetap dilakukan pemasteran paling kalau masteran kita rekomendasi burung misalnya si Yuki harus ada tandemnya ini paling kita pesan nah kalau dia santan tandemnya apa? kalau ini biasanya saya sama konin konin? kalau lebih ninja ini masternya bisa enggak bisa masih diadain lah tandemnya dia lah di ruangan kalau ini konin kalau Yuki biasanya kan siri-siri gitu itu juga kita kan ngeliat dari proses waktu itu kan kita bicara sisi plus nyerat kebihannya santan ada enggak ada sisi minusnya? kalau santan paling sejelek-jeleknya dia jalan ngukluk gitu doang enggak ada ngebet enggak ada turun ke karpet enggak ada enggak ada di atas mulai itu pak satu titik anterinan bawah pun insya Allah enggak iya benar kalau karakter dia ngukluk doang kalau sejelek-jeleknya dia enggak jalan paling ngukluk iya berarti enggak buruk kan enggak jalan kadang-kadang enggak jeruji ngapret iya turun enggak ya enggak bersih bahaya-bahaya misalnya ada yang ingin dia tes lapangan siap 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 banget mau di lapangan mana aja yang terjangkau ya dari kita siap asik ya semua burung kita yang udah lapangan siap cekson asik ya asik ini ini yakin banget terus yang belanja di PJB belanja di PJB misalnya dia minta dikawal settingan bang gue mau lomba nih ini gimana siap ini kan jaman canggih pastikan kalau beli burung prestasi pasti kita kasih setting hanya kita tetap kita tuntun sampai kita bimbing terus iya sampai prestasi lagi pokoknya keren banget keren banget keren banget dan itu ternyata rawatan burung muda yang sangat-sangat sederhana tapi prestasinya enggak sederhana iya amin alhamdulillah cipat-cipatnya kata-kata waktunya pokoknya bang Surian nanti akan sering-sering kita review burung-burungnya ada di sini siap siap arena 24 24 katakan gas ball apa yang digas apanya Manu eh yeah